Hai teman-teman jangan lupa ya like comment dan subscribe channel youtube Nah kita juga punya kamu di bawah kita kecoh yang akan membahas masing-masing di dalam teratur dan juga kedokteran ada misri ya terima kasih ya udah teman-teman diantara ketibukannya ajar ketibukannya lagi apa nih akreditasi juga gitu kan terima kasih dan juga ada apotekar Iva terima kasih loh Mbak Iva udah mau ya halo terima kasih udah diajakin iya sama-sama saya kenapa kali oke kita menuju itu perempuan-perempuan kece siapa yang mau kasih Mbak Iva tahu yang sama-sama tibuk saya jadi bingung mau siapa dulu yang mau mau lupas tentang Nobel Prize di literatur atau di kedokteran dulunya atau mau apotekar Iva Ibu Iva dulu ini yang mau membahas alat istri wajibata kedokteran penerima Nobelnya juga sangat penting ya dari yang penerima sebelumnya ya tadi juga sangat menerik yang udah dijelasin sama Bapak Halim terkait Nobel Prize ini ya ternyata Nobel Prize itu nggak harus jadi dokter dulu gitu ya Pak Halim ya jadi untuk S2 juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan Nobel Prize gitu ya Pak Halim iya benar-benar-benar salah satu Nobel Prize namun dia menemukan obat malaria kan dia nggak S3 ya itu juga ya itu juga jadi ini sebenarnya hal yang sangat menarik ya seriasa menemukan Nobel Prize itu kita nggak harus menyelesaikan penelitian S3 yang penting penelitiannya itu kontinu dan kemudian bermanfaat buat banyak orang menyambung ke Nobel Prize di bidang kedokteran ini kan yang lucunya di bidang kedokteran ini kemarin diumumkan penemu Nobel Prize ini kan ada tiga orang jadi ada Bapak Arthur Bapak Phil Holton sama penemuan penelitian di bidang kedokteran ini kan bahasanya tentang penemuan hepatitis C bukan obatnya tapi virusnya di hepatitisnya yang lucunya penemuan hepatitis ini sebenarnya udah lama gitu penelitiannya itu udah dimulai dari 1960 sekian jadi penelitian yang pertama itu dilakukan sama Nobel Prize sebelumnya dia akan meneliti tentang penemuan virus hepatitis B waktu itu dan itu sebuah discovery sebuah penemuan yang sangat apa ya pada zaman itu infectious disease atau penyakit yang menular terus kemudian ditemukan virusnya pada tahun 1967 itu sangat apa penemuan yang sangat menarik gitu di dunia kedokteran setelah ada penemuan hepatitis B waktu itu sudah ada hepatitis A kemudian ada hepatitis B sebenarnya penelitian tentang hepatitis C itu udah dimulai penelitian pada hepatitis C itu udah dimulai pada tahun 1968 jadi udah jauh sekali dilakukan 25 tahun sebelum ini gitu udah udah lebih lebih banyak lebih banyak lebih banyak waktu yang sudah dihabiskan nah setelah penemuan hepatitis itu kan masih ternyata masih banyak penyakit penyakit-penyakit yang muncul karena transmisi apa namanya donasi data setelah dapat donasi darah itu ternyata masih banyak penyakit-penyakit yang muncul padahal sudah ditemukan nih salah satu kasusnya itu adalah hepatitis B setelah ditelisik lagi dilihat lagi ternyata penyakit infeksi yang terjadi karena transmisi darah ini bukan hepatitis A dan juga bukan hepatitis B dari semua penelitian semua discovery itu pasti berangkat dari masalah masalahnya itu disitu ini ada penyakit kemudian bukan hepatitis A bukan hepatitis B tapi efeknya juga ke hati apa ya penyakit ini gitu akhirnya ini menarik perhatian penemuan penyakit rindu kali kak Bapak apa yang kita lagi terhias mohon maaf terus akhirnya dia punya asumsi gitu kalau misalkan ini ada penyakit infeksi berarti kan ini ada virus disitu berarti harusnya ini bisa diteliti lebih lanjut dia punya dua asumsi ya asumsi yang pertama kalau misalkan ini ada virus kalau misalkan kita lihat virusnya berarti kita harus bisa isolasi gitu kemudian dia punya asumsi kedua kalau misalkan sistem imun kita diserang oleh virus pasti sistem imun kita memberikan respon berupa antibody salah satunya jadi akhirnya dengan dua asumsi itu pertamanya dia klon virus virus yang ada itu dia suntikan ke simpanse terus setelah berhasil disuntikan disimpanse dari manusia dari manusia lewat transmission kemudian virus itu bisa di klon dan akhirnya di isolasi setelah virus itu berhasil di isolasi oleh Bapak Alter kemudian muncullah pada tahun 99 si Bapak Halter ini kalau tadinya Bapak Halter itu dia seorang klinikal saintis dia seorang apa ya dokter di bagian darah jadi dia melihat masalah disitu kemudian dilanjutkan sama si Bapak Halter ini dia melihat ada apa ya ada kesempatan untuk penelitian ini dikembangkan dari dua asumsi yang sudah saya ceritakan tadi dia mengkombinasikan biologi molekuler dan imunologi untuk virus ini kayaknya bisa deh di kloning akhirnya di kloning sama dia dengan asumsi satu sama dua tadi yang udah saya sebutkan setelah di kloning kemudian dilanjutkan lagi sama Bapak selanjutnya yaitu Bapak Rais kira-kira apakah virus ini yang berhasil di reproduksi yang berhasil di kloning itu bisa menghasilkan menyebabkan meng apa ya apakah dia bertampak untuk menghasilkan hepatitis C di dalam tubuh gitu dia akhirnya dia seliti kemudian dia lihat sekuens DNA nya tadi kita udah membahas DNA ya dia lihat disitu kemudian dilihat ternyata itu bisa di inaktivasi setelah di inaktivasi ternyata kloning virus ini menyebabkan persistent infection yang akhirnya ini bisa ditemukan ternyata virus ini bisa di inaktivasi bahkan ada salah satu ilmuwan yang bilang sebenarnya virus hepatitis C ini stupid dia bodoh harusnya kalau misalkan dia bisa mengakibatkan sampai hati ini rusak sampai level cirrosis sampai harus ditransplantasi progres virus ini kan harusnya telan tapi hepatitis C ini dia replikasinya terus-terus-terusan-terusan progresnya sangat cepat akhirnya penelitian itu melihat oh dari sekuensi DNA ini bisa dilihat sepertinya di replikasi virus ini bisa di inaktivasi gitu jadi itulah penelitian yang ketiga jadi tiga penelitian yang diberi Nobel Prize ini bukan meneliti obatnya tapi meneliti penyakitnya memahami virusnya memahami perjalanan penyakitnya memahami bagaimana inaktivasi virusnya baru kemudian setelah semuanya dipahami pada tahun 2010 itu mulai banyak pengembangan obat hepatitis C sebenarnya obat hepatitis C itu sudah dikembangkan sebelum 2010 tapi obatnya itu belum terlalu efektif jadi ketika 2010 obatnya itu baru dikembangkan kemudian harganya itu sangat mahal untuk hepatitis C sendiri setelah itu di tahun-tahun selanjutnya itu akhirnya bisa diproduksi dengan sangat mudah pertanyaan menarik ketika pengumuman Nobel Prize kemarin itu ada yang bertanya kenapa kok baru dapat Nobel Prize sekarang gitu hepatitis C padahal penemuannya itu sudah sangat lama dan padahal hepatitis C itu sebelumnya juga sudah dapat Nobel Prize gitu dari pihan Nobel Prize itu menjawab tadi seperti dijelaskan Mbak Iza Mbak Iza di pertama Nobel Prize itu kan diberikan ketika memberikan kebermanfaatan ya pihan Nobel Prize itu bilang untuk melihat kebermanfaatan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melihat kebermanfaatan itu harus dinilai gitu padahal hepatitis C ini obatnya sudah ditemukan dari 2010 kemudian sudah banyak digunakan dari tahun 2014 jadi ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik sehingga peneliti-peneliti ini waktu di telpon mereka dapat Nobel Prize mereka shock, mereka kaget, surprise, happy loh beneran ini dapat Nobel Prize karena penemuannya itu sudah sangat jauh sekali jadi sudah berpuluhan tahun sebelumnya gitu dan baru dapat Nobel Prize gitu itu sih yang menarik dari hepatitis C dan mungkin ini karena di ini kan kita lagi pandemi jadi kalau dari pandemi itu kan yang paling menarik itu kan penyakit infeksi mungkin ini juga ada pesan yang ingin disampaikan bahwa untuk menemukan vaksin dan obat penyakit infeksi itu itu virusnya harus dipahami dulu penyakitnya itu harus dipahami dulu baru akhirnya vaksin sama obat itu baru bisa ditemukan dan ini waktunya nggak bisa cepat gitu waktunya itu nggak nggak bisa langsung kayak kita membalikkan telapak tanggaan gitu oke Mbak Ibu Iva atau Mbak Iva Mbak Iva jadi jadi memang nggak bisa kayak ini ya WFP ya kayak World Program yang dia tuh oh bisa menggantikan seluruh kandidat yang tadinya kompetitif sekali gitu dia nggak seperti mungkin berlomba sekarang penemu vaksin covid-19 nggak bisa seperti itu ya nah iya 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 sebenarnya sambil nunggu harap-harap cemas nih jadi apa enggak berhasil apa enggak gitu ya iya karena memahami vaksinnya itu kan eh memahami virusnya sendiri itu kan susah gitu jadi harus benar-benar bisa melihatlah dimana sih vaksin ini bisa masuk dimana sih obatnya ini bisa masuk menyerang virus itu gitu jadi ini mungkin pesan pesan yang ingin disampaikan kepada para ilmuwan untuk menemukan apa ya penemuan-penemuan baru terkait penyakit infeksi biar memahami penyakitnya lebih dahulu memahami virusnya lebih dahulu gitu mungkin itu pesan yang ingin disampaikan oke baik terima kasih Mbak Iva untuk informasi dan sharingnya bahwa memang sebenernya kalau bicara penyakit infeksi tuh banyak ya bahkan sebelum kabarnya tuh sudah ribuan tahun yang lalu karena ada migrasi kemudian pertanyaan manusia itu kan juga menjadi sektor ya makanya menyebabkan banyak penyakit baru akibat itu juga berpengaruh ya Mbak ya jadi untuk mempelajarinya tuh gak bisa hanya kayak 5-10 tahun gitu ya jadi dia harus kayak kontinu dan apa nih yang baru dan apa nih yang memang membedakan antara satu infeksi dengan yang lainnya gitu kan ya semoga dari banyak sekian banyak penyakit infeksi virus ini salah satunya covid ya yang kita sedang hadapi bersama nih sampai kayak wah luar biasa terpampangnya apa-apa ya iya bulurnya juga pakai masker tuh ya emang panutan oke jadi semoga ya kita semoga kita segera mendapatkan kabar baik ya dari penelitian vaksin covid-19 itu sendiri baik terima kasih Mbak Iva guys ya saya Terima kasih.